Kali ini saya akan memberitahukan tentang cara membuat rujak sambal kangkung, sambal asem. Bahan-bahannya ini seperti ini, ada kangkung, ada toge, timun, ada asem jawa, terasi, sabi, sabi merah, cabai rawit, ada tomat juga, terus ini ditambahin gula pasir secukupnya, biar terasa sedap. Sebelum ini kita nanti ini direbus dulu, agak setengah mateng sama toge-nya juga direbus, setengah mateng. Cabainya juga dikukus dulu. Kalau tidak dikukus, bisa direbus, sama. Kita nunggu airnya mendidih dulu. Ini airnya sudah mulai mendidih. Kita masukkan satu persatu. Ini kita masukkan toge-nya, biar mateng, tapi jangan terlalu mateng. Kita aduk, biar rata matengnya. Seperti ini. Tunggu beberapa waktu, biar agak layu sedikit. Kita angkat toge-nya. Kita pisah supaya kering. Lalu masukkan kangkungnya yang sudah dicuci. Kita kasih garam, biar kelihatan tidak berubah warnanya. Lalu diaduk, supaya rata. Kita diamkan beberapa waktu. Kita angkat kangkung yang sudah matengnya. Lalu kita saring, biar tidak ada airnya. Ya, seperti ini. Diangkat. Nah, lalu tiriskan. Kita masukkan. Satu. Tomat. Masukkan. Sama campai merah satu. Campai rawitnya juga dimasukkan. Nah, tunggu biar layu. Diamkan beberapa waktu ya. Jangan terlalu lama nantinya buyar. Sudah mateng, lalu kita angkat. Ya. Kita tiriskan, biar kering. Lalu kita taruh. Siap untuk diulek. Seperti ini. Ini bahan-bahan yang sudah direbus. Seperti ini. Kangkungnya sudah mateng. Toge sudah mateng. Sama mentimu sudah mateng. Tinggal siap dihidangkan. Kita jangan lupa ini ya. Diulek dulu. Dicampurin dulu. Biar rata. Diuleknya. Kita ulek dulu ya. Ini. Bahan sudah jadi. Sudah diulek. Sekarang tinggal siap untuk dimakan. Jangan lupa ya. Like, sukanya. Juga subscribe-nya. Biar tidak ketinggalan. Resep-resep dari saya selanjutnya. Nih. Sudah jadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.